Hai ini dalam rangka trip mau mencari satu gua nanti sampai disana baru kita lanjut lagi ini kawasan hutan mangrove yang memang populasinya lumayan sedikit mangrove lumayan sedikit tapi eh ini yang merupakan salah satu jalan yang paling dekat untuk menuju gue gua ya liemonepidu ya di tempat ini juga dikatanya pada saat musim-musim tertentu di sini ada air laut banyak ikan juga di sini tapi kali ini lagi kering jadi kita masih bisa lewat dengan seperti biasanya walaupun memang jalannya lumayan berlumpur salah satu buah ya ini salah satu buah yang katanya di sini ini buah apa ya mungkin buah mangrove atau apa ya tapi kata orang sini ini yang Wobbeo eh ini juga kata orang bisa dimakan tapi saya sendiri belum pernah makan jadi takut mencoba kita lanjutkan ini ini buahnya vlogging ini buah ini katanya yang biasa dimakan juga tapi kali ini saya ingin kami datang tidak lagi tidak berbuah mungkin belum musimnya brownie sister ya jadi kita lanjutkan dulu kita mencari dulu yang lain ini pakai ini ya karena saking panasnya jadi ya maklumlah itu yang lain sudah kesono eh sudah di sana dan yang satu lagi masih dari belakang ini mulai kesana ini juga kita dalam rangka pencarian kayu yang saat ini lagi tenar-tenarnya katanya pembu kanker yang juga kanon katanya di Sabu ada kayu bajakah ya oke kita lanjutkan itu sudah ada tadi ada yang ketemu di depannya itu kita lihat di sana ada yang ketemu semoga itu yang memang bacaka bajakah yang dimaksud ya ya dan kalau memang ternyata di Sabu ada bukan hanya di Kalimantan yang ada kayu bajakah di sini juga ya di Sabu Raijua juga ada kayu bajakah hanya belum ada yang explore kayu bajakah itu seperti apa jadi ini kita sudah coba ya sudah sudah lagi mau mencoba dulu kayu bajakahnya apakah ini yang memang namanya bajakah itu atau bukan kalau ternyata dia kita bersyukur dan kita juga dalam rangka mencari kayu bajakah itu seperti apa ya ternyata gagal ya ini kayaknya bukan bajakah yang dimaksud karena ini kering katanya ini sudah kita coba juga bajakahnya belum ketemu nih yang model bajakah itu kita belum tahu juga karena disini tidak ada airnya tapi dari sisi ininya seperti sama ya ada seperti aliran air yang bisa dialir air maksudnya di dalam itunya di tengahnya ini ada ya ini sepertinya persis model kayak di gambar-gambar juga tapi ini kita belum bisa pastikan kita belum bisa pastikan apakah ini memang yang bajakah atau bukan ya syukur-syukur perjalanan kita kali ini trip kita kali ini kita bisa menemukan bajakah di Pulau Sabu ya memang katanya ada yang pernah melihat bajakah ada di Sabu tapi kita belum tahu persis apakah itu itu atau bukan ini sayangnya kita belum tahu modelnya seperti apa bajakah itu kita hanya dapat informasi dari berbagai sumber seperti berita-berita di media juga tapi kali ini kita sementara melakukan pencarian apakah bajakah itu ada di Sabu atau tidak semoga dapat tahu bajakahnya coba lihat baik-baik ya kamera airnya mengalir ini ternyata ada airnya ya sudah lihat ini airnya sudah mulai mengalir ini ya ya sudah kelihatannya airnya mengalir ternyata ini mungkin mungkin ini sudah yang didapatkan bajakah karena dan ternyata airnya sudah bisa mengalir seperti yang kita lihat-lihat juga di beberapa media yang sudah ditayangkan ya semoga ini merupakan bajakah yang dimaksud itu karena ini sudah ada titik terangnya dari tadi kita ini airnya terus mengalir ya airnya terus mengalir dan ya coba dulu rasanya seperti apa kita juga belum tahu hambar rasanya kayak air putih hambar di tidak ada rasa apa-apa pun juga Apakah ini ya dilihat lagi kita lihat lagi sekali lagi saya arahkan ke kamera lagi ini ya ya menetes lagi dan semoga ini yang dinamakan bajakah dan mungkin ini yang yang akan saya pegang dulu sebagai salah satu bukti saya merasakan airnya juga airnya rasanya tawar ya airnya tawar ya ini semoga ini ya airnya jatuh lagi ini ya ya sudah lihat ya kita lanjutkan lagi di perjalanan untuk mencari bajakah ya tadi sudah ada sedikit titik terang kita sudah bisa melihat salah satu tapi semoga itu sudah ya karena memang dari segala macam ciri-cirinya ada hanya sayangnya kita tadi tidak dapat daunnya karena memang di Kabupaten Saburai Jawa saat ini sudah masuk pada musim kemarau puncaknya ya kita lanjutkan lagi tadi pencarian bajakah sudah ada titik terang sekarang kita masih entahlah kita masih mau trip kemana lagi saya kurang paham juga ikut aja itu kumpulan bapak-bapak di depan sementara kumpulan ibu-ibunya masih dari belakang kita lanjutkan tuh biasanya ibu-ibu yang pada ngidam tapi ini bapak-bapak juga siang-siang ngidam ya lanjut di depan anak-anak ada lihat tulang katanya kita tidak tahu tulang apa kita lihat dulu tulang apa tuh ini yang namanya Gualiemonepidu disini kita akan masuk ke dalam dan disini juga salah satu tempat sarang burung walet ya Mari kita lihat mungkin bisa dilihat di belakang saya sini banyak sekali burung walet yang keluar dari dalam gua itu ya kita ke dalam dulu let's go sampai turun itu masuk Bram Bram itu sudah lihat burungnya begitu banyak ya burung waletnya begitu banyak keluar mungkin merasa terus ikan kehadiran kami disini mereka keluar ya ini tepatnya sudah ada di mulut gua memang gua ini merupakan salah satu gua yang belum di eksplor oleh siapa pun juga ini belum di eksplor kita harus ke sana dulu aduh aduh di sini turun juga setengah hati mengingat eh lumayan agak curam dan juga ya kita lihat di dalam kita lihat di sini ini tempat sarangnya itu kita sum dulu ya itu sarang burung walet itu sarangnya lumayan ya itu ada beberapa dengan induk-induknya juga kita lihat ya di sini semakin terang di kamera juga ini yang salah satunya masih ada induknya juga di dalam ya kita lihat lagi ya itu dia itu yang ada sarangnya dan juga ada induknya juga di dalam situ lagi bertelur mungkin kita coba dulu ke dalam kita coba dulu ke dalam ini barusan baru saja ya di pinggirannya tapi sudah sudah begitu banyak burung walet sarang burung-burung walet ya lihat nyala senter itu ya nyala senter itu itu semuanya sarang burung walet ya ini lagi ini banyak sekali sarangnya di sini yang ini baru saja di depan gua dan kita akan ke dalam lagi ya kita akan ke dalam lagi itu sudah ada juga di dalamnya kita coba masuk ke dalam kita coba masuk ke dalam seperti apa di dalam ini di tempat ini juga di tempat ini juga biasanya kita sebagai orang sabu datang ambil ini humusnya ya atau kompos dari burung walet itu sendiri sebagai pengganti pupuk Aduh hampir jatuh saya sebagai pengganti pupuk ya kita lihat di sini di sini juga kita temukan beberapa kerangka ini salah satunya kerangka kambing umur sekitar dua tahunan tiga tahunan ya kambingnya tapi tidak tahu lagi apa yang memangsa kambing ini ya kita lihat di kamera ya dan kita lihat ini memang tempat-tempat dimana kita biasanya orang sabu mengambil humusnya atau kotoran burung walet ini sebagai pengganti pupuk yang kita tanamkan di apa namanya kita pakaikan ke padi-padi mie atau di sama-sama milik orang sabu ya kita balik kita tidak bisa ke sana karena lumayan ini ya ya ini sarang burung waletnya lumayan banyak di sini sobat tapi jangan kita usik ya biarkan saja mereka di tempat mereka ya kita masuk ke cabang lain dulu salah satu cabang lagi dari gua ini karena katanya gua ini ada tujuh cabang dan yang satunya mengarah ke laut dan yang lainnya juga mengarah dengan arahnya masing-masing ini salah satu yang kita coba ikuti dulu apa di dalam sini memang lumayan jauh dan lumayan sempit semakin sempit jadi kita agak susah tapi kita ini 然後,vih ochtep collections ingin ini ingin ingin ba pien ada Semakin panas ya ini tempat di belakang saya ini gue yang cabang gue ini katanya menuju ke dalam laut yang memang di tempat tertentu di tengah gue ini ada saatnya ketika ada laut surut maka dia juga akan tergenang air dan katanya disitu banyak ikan dan juga banyak pula sehingga untuk lubang ini sendiri sangat dilarang untuk orang bisa masuk lagi ke dalam gue itu karena sangat membahayakan untuk jiwa pengunjung yang datang sini memang untuk gue ini sendiri belum di eksplor oleh pemda saburai jua dan ini baru saja sebatas masyarakat lokal yang sering mengunjungi tempat ini khususnya seperti ini tadi saya katakan bahwa disini masyarakat lokal disini ini seringkali datang hanya untuk mengambil kompos atau sisa-sisa kotoran dari burung walet itu sendiri untuk dijadikan kompos di tanaman pertanian milik masyarakat di kabupaten saburai jua selamat menikmati buah liemone pidu ini sendiri menyimpan beragam cerita yang ada di dalamnya ada yang mengatakan bahwa dibilang liemone pidu ini karena ada tujuh cabang karena dalam bahasa sabuk pidu itu adalah tujuh jadi monepidu yang dikatakan juga bahwa ada tujuh cabang dia yang terpisah ke berbagai tempat namun sayangnya tadi ada beberapa cabang yang kita masuk ada sekitar 4-5 itu itu sudah juga tertutup karena ada runtuhan batu dari atas gua itu sendiri sementara ada juga kisah lain yang mengatakan bahwa liemone pidu ini dikatakan liemone pidu karena konon katanya ada tujuh orang peneliti yang dulu sempat salah masuk dalam salah satu cabang gua yang menuju ke bawah laut disitu di tempat itu yang katanya kemudian ketujuh orang itu meninggal dunia di tempat ini oleh karena itulah gua ini oleh warga sekitar warga di desa Minaya ini dikatakan sebagai liemone pidu kita akan eksplor lagi tempat-tempat lainnya tetap disini semuanya di bawah dan kita akan trip ke tempat lain lagi yang ada disini kita masih istirahat sejenak dan sesaat lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat lain lagi yang memang tidak kalah eksotisnya dalam tempat ini dan kita akan mengupas tuntas tentang cerita-cerita yang ada di seputaran desa Minaya ini sendiri sobat setelah kita puas menjelajahi beberapa tempat gua-gua yang tadi saatnya kita harus pulang kembali ke markas ke tempat tadi kita pertama datang ya kita sampai disini dulu bye-bye nanti lain kali lagi ketika ada trip nanti nanti akan saya bikin vlog juga bye-bye selamat menikmati